Jadi Abu Jambi, visi dan misinya ke depan apa? Terima kasih, selamat sore. Saya pertama-tama memanjarkan kejahatan sukur ke Adara Daud yang sudah memberikan kemudian pelancaran dalam proses musdan keempat Abu Jambi yang tinggal. Visi-misi kami adalah dalam rangka pengurusan dan juga untuk mencapai program-program yang kita ditetapkan nanti yaitu nomor satu, kami akan mewujudkan Abu Jambi. Ini menjadi organisasi yang profesional, yang mandiri, dan yang transparer. Juga kami punya tugas ke depannya bagaimana membangun dan memantapkan sinkronisasi antar kepentingan stakeholder demi mewujudkan iklim usaha dan kegiatan usaha yang sehat dan dinamis. Selebihnya itu, Abu Jambi sebagai mitra polri itu mempunyai tugas ke depan bagaimana antara kepentingan yang ada ini betul-betul selaras berjalan bersama demi kemajuan Abu Jambi yang memberikan manfaat kepada baik itu BUJB maupun kepada pengguna jasa. Ada ucapan terima kasih sendiri pun. Terima kasih saya sampaikan terutama untuk Ketua Abu Jabi Badan Usaha Pengurus Jasa Pengamanan di Jadwal Timur yaitu Bapak Rudi Buwisantodo. Selaku beliau adalah sudah dua periode menjadi guru saya. Banyak hal yang bisa saya ambil hikmah dan pelajaran. Selaku beliau adalah sudah dua periode menjadi guru saya. bahwa keberhasilan Abu Jambi ke depan ini tidak bisa dipisahkan dari peran anggota di dalam membuat dan melaksanakan program yang akan kami jalankan. Dengan ibu saya, Bu. Sebagai pengemban amanah ke depan, saya sebagai Ketua Umum yang pernah didampingi beliau selama 10 tahun saya pimpin Abu Jabi BPD Jatim dia yang paling lama, diantara kandidat dan lain. Jadi, saya rasa tidak ada hal-hal yang sulit, yang berat, tinggal menyesuaikan saja dan dibuat program-program baru karena ke depan banyak sekali tantang yang harus dihadapi BPD Jatim maupun keseluruhan sejarah. Saya rasa semuanya sudah baik dan takdir ilahi. Jadi, hari ini mandatnya memang ke Ibu Dr. Randa Musfirov, SH. Saya rasa itu baik. Baik, terima kasih, Bapak. Saya, Pak Tama Kapolda Jatimur, mewakili beliau dengan musda yang keempat tahun 2020 ini, ucapkan selamat kepada Ibu Musfirov, telah memimpin Abu Jabi Jawa Timur, undang-undang selama 5 tahun ke depan, bahwa Abu Jabi Jatimur tetap bernitra dengan baik dengan kepolisian, bisa melanggung sinergitas, jasa pengamanan yang akan di Jatimur, semakin berkembang dan semakin baik. Kemudian, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rudy, beliau sudah memimpin dua kali Abu Jabi Jatimur, akan ucapan terima kasih yang besar-besarnya, karena selama ini sinergitas kerjasama sudah terbangun dengan baik, dan kita doakan mudah-mudahan beliau nanti juga bisa ikut memimpin di tingkat besar. Baik, terima kasih Pak. Mempersatukan antara generasi muda dan generasi senior dalam wadah yang cukup kuat, dan BPD Abu Jabi Jatim menjadi roh model bagi BPD seluruh Indonesia, dalam menjalankan organisasi yang lebih profesional. Saya berharap agar nantinya Ketua itu bisa selalu berkoordinasi dengan Ketua Lama, Pak Rudy, karena beliau dan kami pun yang di luar daerah, BPD-BPD di luar daerah, telah selalu belajar bagaimana Ketua Umum Pak Rudy itu menjalankan organisasinya. Jadi saya berharap Ketua yang nantinya terpilih dapat selalu belajar bagaimana mempersatukan semua kepentingan. Karena ini kepentingannya sama, jadi harus disatukan. Jadi tidak ada lagi persaingan, dan nantinya Ketua Umum yang lama bisa berkolaborasi dengan BPD seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.